Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Hebinbinu kali ini saya mau review sebuah power phone yaitu bur baterai ini efektif sekali untuk digunakan untuk pengerjaan di tempat-tempat yang sulit dijangkau misalnya tempat tinggi jadi kita tidak perlu nari-nari apelagi cukup pakai board model sendiri saya pilih merek Riu ini adanya sudah dijangkau Riu ternyata produknya Tech Hero juga Tech Hero jaman teknologi untuk Tech Hero benturnya sudah terkenal kualitasnya jadi tidak usah diragukan lagi ini tomor-tomnya artinya Riu langsung saja kita buka isinya ini saja kita buka ya isinya dalamnya ada apa aja ya ini dapat dalam pembeliannya dapat koper seperti ini ya oke ternyata lengkap juga teman-teman ini ada burnya itu sendiri ini yang 12 volt ya baterainya ya terus kita lihat baterainya dapat dua yang satu baterai cadangannya jadi tidak perlu takut kehabisan saat kita mengerjakan sesuatu yang satu bisa kita charge terus yang satu bisa kita gunakan untuk kerja begitu habis nanti tinggal diganti baterainya yang lagi di charge seperti itu terus chargernya ini chargernya di dalam bagiannya juga terdapat bur ya mata bur besi terus screw draper atau obeng dengan berbagai ukuran ini 3 peces lumayan ya kopernya kopernya juga bagus terus ada kapu garansi ya kapu garansi terus manual book ya terus ini ada untuk pengaitnya pengait dipasang disini nanti oke saya segelasin satu persatu ya untuk fitur di board seriu ini yang pertama dia punya pilihan speednya ini speed 1 dan speed 2 ya ini untuk yang 1 ini dia terang maksimal utaranya 350 rpm rotasi per menit ya untuk speed 2 ini maksimal 1300 300 rpm itu tanpa beban tidak ada bebannya kalau pas dipasangin buat tebur juga pasti kecepatan putaranya menurun terus ini yang kedua dia ada variable speednya ini disini jadi kita pencet pelan itu sesuai putaran kita pencet pelan kecepatannya tambah lagi 3 agak kenceng lagi 4 kenceng lagi 5 6 7 ini kita uang lagi ya pelan ini ditekan pelan lednya nyala pelan tapi belum muter pelan seperti ini kecatu 2 3 4 5 6 suci ya suci kaya crossfitnya sampai 7 jadi bisa kita gunakan sesuai kebutuhan terus ini ada pilihan torsinya ini fungsinya untuk pembatas bukan tersekuatan ya jadi kalau misal mau memasang sepruk atau memasang hoffing kita gunakan ini torsinya jadi tidak bagus kalau tanpa torsi bulbuletrik biasa itu kita tembak misal masang hoffing kebacaringan ya kita tembak langsung cepruknya ke murnya itu langsung kebacaringan kadang langsung jadi kan kebatannya berkurang pemasangannya si kebacaringan tadi ada untuk pengukur pilihan torsi kewarna ini ada 1 2 5 6 dan seterusnya sampai maksimal korsinya 21 oke maksimal 21 oke maksimal 21 terus kalau kalau kita mau gunakan untuk ngebur ini pilihannya torsinya kita geser ke gambar mata bur ini nah kita geser ke sini jadi dia tidak pakai torsi langsung muter terus itu kalau pakai torsi dia di torsi berapa kekuatannya dibatasi ada pembatas kekuatannya jadi kalau sudah dibatasi kekuatan yang kita pilih itu dia tidak akan berputar lagi ini contohnya seperti ini saya coba di torsi 1 ini saya tahan seperti ini nanti kalau sudah maksimal dia akan berhenti nah begitu jadi tidak muter jadi untuk pemasangan scrub atau roving jaringan dia tidak akan bablas atau langsung dull itu bautnya terus ini ada lampu lednya ada lampu lednya akan itu langsung nyata ini jadi kita tidak usah takut repot lagi ya bawah senter pas untuk pengerjaan di tempat-tempatnya gelap atau nyempit-nyempit gitu ya jadi sudah langsung tersorot sama ini ini juga lumayan membantu di fitur ini terus untuk maju-mundur atau muter ke kanan ke kini ini ada kalau ini kita tekan dari sini kanan kita dorong ke belakang ini dia muternya ke kanan searah jarum jah jadi kalau mau sedikit tinggal ini kita dorong ke kanan yang dari sini dari kiri kita dorong ke kanan ya muternya akan berlawanan berlawanan arah merujan ke kiri atau kalau untuk baut ya seberu banget itu melepas kalau yang ke kanan dia mengancang ya terus baterainya ini baterainya kapasitas 12V ini bagus ini ada indikatornya indikator kapasitasnya misal masih ini jadi nyala semua nanti kalau berkurang dia mungkin nyala di 12 ini nyala kalau mau habis yang nyala jadi kita udah bisa siap-siap untuk nge-test kita ganti pakai yang ecatan yang tadi untuk melepasnya ini mudah tinggal kita pencet di sini kita tarik langsung lepas praktis masalahnya juga gampang tinggal kita lepaskan di railnya kita puluh ke depan seperti itu terus ini ada talinya ini kita dibuat nyantrol di tangan misal kalau kita angbur di tempat-tempat tinggi kalau lepas jatuhan ini bisa untuk menaian biar gak lepas jatuh kebaban ini untuk pegangannya gripnya ini dari karet jadi enak pegangannya enak mantep ini gak bisa buat ngebur tembok atau ton karena dia gak ada fitur drillnya ini pilihannya cuma ada torsi sama ngebur biasa ngebur ngebur besi atau ngebur kayu bisa ngebur dia gak ada ngebur drillnya gak bisa buat ngebur beton kalau dipaksakan nanti cepat rusak sebenarnya bisa buat ngebur beton kalau matapurnya bagus itu pasti juga bisa tembus tapi karena gak ada fitur drillnya jadi dia akan lama untuk melubangi beton itu jadi dia akan bekerja lebih berat jadi kalau mau awet ya gunakanlah sesuai dengan speknya terus ini saya milih ini merek Rio ini karena saya suka dengan harga yang lumayan terjangkau tapi sudah bagus ini untuk kepala coknya ini kenceng ya gak goyang-goyang gak goyang-goyang jadi untuk pengaburan jadi gak presisi ya walaupun kita ngebur pakai tangan itu gak bakal presisi pasti kecuali kita pakai duduk itu bisa presisi tapi tidaknya kalau gak goyang enak kita ngebur ini ya kalau goyang gimana saya nyakan geol-geol untuk harganya ini bisa dibeli secara online atau offline juga ada kalau online itu harganya kisaran 500-600an ya tergantung toko online-nya bisa dipilih sendiri lebih murah dari ini banyak dikisaran 250.000an terus di angka 350 juga ada 400 ini udah lumayan ini dia 500.000an ya untuk yang lebih mahal juga banyak yang di atas 1 juta juga banyak jadi kalau mau yang produknya yang di bawah juga ada yang di bawah ini tipenya lupa kayaknya sama tipenya yang rcd 12 volt strip 1 jadi bentuknya lain baterainya tidak kotak seperti ini baterainya dari bawah ini masuk ke pegangan punter gitu kayak oval masuk ke bawah ke ini longsong pegangan grip-nya ini jadi sesuai pilihan sih sama-sama 12 volt kalau kalau mau yang 20 volt juga ada ini bentuknya seperti ini akibatnya 20 volt itu kelihatannya ada fitur untuk drillnya untuk ngebur beton ya ini saya nggak nyobain untuk ngebur ya karena saya tadi pulang kerja ini udah sore jadi agak males cari-cari bahan yang untuk dibur ya tapi ini pasti kuat lah ya untuk ngebur besi kayu atau untuk masang roofing juga pastinya kuat semoga awet saya pilih ryu ini karena saya enggak udah seneng pakai produknya tegiro hand tool saya kebanyakan produknya dari tegiro udah tahu kualitasnya saya udah pakai dari lama ya produk tegiro oke jangan dulu review dari saya semoga bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati